Buret Ini kita akan berkenalan dengan buret Buret itu ada beberapa macam Yang dipasang disini Buret selbah Transparan dengan ada layar putih di belakangnya Ada juga ember buret Dan ada juga ember buret basah Nanti silahkan anda mencari tahu apa perbedaannya Nah seperti yang kalian lihat Buret itu ada skalanya pelitif sekali Dari 0 hingga 50 Berfungsi untuk mengukur penurunan volume Ketika terjadi titrasi hingga titik akhir Apa titik akhir silahkan nanti cari tahu Oke Penggunaan buret milip dengan pipet Jadi pertama anda harus membilasnya terlebih dahulu Pertama dengan menggunakan air suing Oh iya seperti yang kalian lihat Buret ini batang dan ada katupnya Bisa diputar seperti ini Dan dia tidak bisa berdiri sendiri Makanya kita membutuhkan alat yang namanya statip Ini adalah batang statip Ini adalah klem Klem alias cepit Ya dan ini adalah dudukan statip Ketika tidak dipakai seperti ini posisinya Dan ketika akan kita lepas Ketika tidak dipakai Posisi buret Harus terbalik seperti ini Dan posisi keran terbuka Ini adalah posisi keran terbuka Dan ini adalah posisi keran yang tertutup Nah ketika tidak dipakai Harus terbuka seperti ini Dan dibalik Tujuannya adalah Supaya tidak ada jatuhnya yang kurung di keran Dan menyebabkan Buret menjadi macet Oke karena keran kita akan pakai Kita lepas Kerannya kita tutup Dan pertama kita akan jelas dengan menggunakan Air suing Air suingnya dari labu semprot Kita isi kurang lebih Sepertiga atau seperempat Dari tinggi buret Oke terus ambil Baker buangan Dan kita posisikan si buret seperti ini Lapak tangan mengadap ke atas Dan batangnya di posisikan seperti ini Sisi atas itu di bawahnya adalah Baker buangan Tujuannya supaya ketika air Kita akan memutarnya supaya dia terjelas Ketika air atau Lautan kimia itu jatuh Akan langsung masuk ke dalam Baker buangan Seperti ini Putar-putar mirip dengan pipet Bedanya tidak ditutup ya Nah berikutnya kita juga menjelas bagian bawahnya Seperti itu Sampai habis Nah jadi yang tadi adalah membilas buret dengan menggunakan air suing Berikutnya kita akan bilas buret dengan menggunakan larutan Di dalam Baker ini ceritanya larutan kimia yang berfungsi sebagai titran Nanti silahkan cerita apa itu titran Seperti yang kalian lihat Leher Baker besar Dan leher buret kecil Kalau anda langsung menuang seperti ini Bisa terjadi di tumpahan Dan kalau sampai terjadi tumpahan ke tangan Bisa terjadi iritasi dan kecelakaan di lap Makanya kita butuh bantuan corong Nah corong sama seperti labu Harus diganjal Seperti labu Sekaranya Kita buat pengganjalnya dulu Oke dilipat seperti ini Oke dilipat seperti ini Oke kita pasang Bancangnya Corong Dan kita tuang silatan titran Kedalam buret Sama seperti air suing tadi Kurang lebih seperti 3 atau 1 perempatnya Dan kita bilas Dan kita bilas Sama seperti tadi Tujuannya adalah untuk menyamakan konsentrasi larutan di buret dengan larutan yang akan dituangkan Oke Setelah pembilas yang selesai Kita is Kita singkirkan bersamaan Terlalu terbuangan Dan kita tuangkan lagi larutan titran Kurang lebih setengahnya Nah seperti yang kalian lihat Guret sudah berisi air Tapi dibawahnya ada gelembung udara Nah berikutnya adalah Menghilangkan gelembung udara Jadi urutannya Membilas dengan air suing Dengan titran Dan berikutnya Menghilangkan gelembung udara Caranya adalah Isi setengah Lalu kita miringkan Posisi buret seperti ini Dan kita bukakan Hingga Po Oke udaranya Oke udaranya sudah keluar Nah itu adalah Menghilangkan gelembung udara Menghilangkan gelembung udara Kita ke baker yang bersihitrat Berikutnya kita isi Buret Dengan larutan titran Hingga kurang lebih Satu senti di atas Skala nol Oke Kurang lebih ya Yang penting di atas skala nol Nah terus Kita Pasangkan buret Di sati Nah seperti yang kalian lihat Buret ini basah di atas skala nya Maka kita harus menyeka buret Caranya mirip dengan menyeka labu pur Kertas saring dibuat Seperti selongsong Dan kita seka Tujuannya supaya tidak ada tetesan air Yang menjatuh ketika melakukan titrasi Dan merubah volume yang terbaca di skala buret Oke Nah setelah ini buret hampir siap untuk dipakai Di Alan Mayer disebut titrat Itu larutan yang akan dititrasi Dan di buret Berisi titran Ada larutan yang akan menitar Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara Kita akan berlatih bagaimana cara menitar Nah sebelumnya Posisi Alan Mayer akan dipegang oleh tangan kanan Untuk kalian yang tangannya normal Seperti biasa Untuk yang tinggal nanti Alan Mayer dipegang di tangan kiri Untuk di tangan kanan seperti ini Diputar Sehingga nanti terjadi penghomogenan Dan tangan kiri yang memegang keran buret Seperti ini Keran buret berada di dalam genggaman Nah caranya Pertama kita berlatih dulu untuk meneteskan Bagaimana cara meneteskan air dari dalam buret Caranya adalah Keran di dalam genggaman Dan kita buka pelan-pelan Hingga Hingga terjadi tetesan Seperti ini Nah seperti itu Tidak boleh mengocor Yang benar adalah Terjadi tetesan seperti ini Tetesan cepat Ini tetesan sedang Dan ini tetesan pelan Kurang lebih seperti itu Nah setelah kalian sudah terbiasa Mengatur kecepatan tetesan Kita berlatih menitar Caranya adalah Posisikan tinggi ujung buret Menyesuaikan dengan tinggi airline mayor Seperti ini Sedikit turun Oke Tangan kanan memegang airline mayor Dengan gerakan memutar seperti mengaduk Sehingga memutup pusaran air Tangan kiri memegang keran buret seperti ini Sambil menetes Seperti itu Tetesan Biasanya setelah menggunakan jet kimia Akan terjadi perubahan warna di airline mayor Dan literasi dihentikan Nanti Setelah terjadi perubahan warna Literasi dihentikan Dan kita membaca volume Skala di buret Berapa volume yang turun Nah mati akan dijelasnya Kita pakai itu ya Oke itu